Intro Imbasnya apa dari problem itu? Kita hidup dalam kecemasan, kita kan takut Kita takut perang, takut krisis lingkungan, takut polisi udara, polisi air Kita takut sumber daya alamnya habis Hari ini mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang, bensin itu habis Sekarang bensin sudah mulai habis Ganti pertalet sama pertamat Nanti sebentar lagi habis semua Kita kan, kita kemarin manusia pemakan bensin, sekarang ganti pemakan pertalet Sama pertamat Besok mungkin semuanya habis Ya orang mikirnya sumber daya alternatif Ya bolehlah, dengan rekayasa tertentu ada sumber daya alternatif Tapi berarti apa? Kita kehilangan sumber daya Listrik Tidak jaminan berapa puluh tahun ke depan akan langgan Banyak hal, udara, polusi, air bersih Sekarang hotel di mana-mana Kalau sebentar lagi kering Dua, dua, tiga bulan ada sumber, airnya habis Kita boros air Ini kan kita serba ketakutan-ketakutan Dan katanya saya, jangan dikira Masalah, masalah yang menakutkan itu muncul Itu muncul karena kemunduran manusia Tidak Masalah itu muncul bukan karena over development Manusia sangat maju Kebalikannya Jadi manusia yang kita anggap terlalu maju itu Sebenarnya under development Jadi solusinya bukan kita semakin canggih Nyari yang baru, nyari yang macam-macam Kembali ke khasana lama Zaman dulu kita punya rumus yang bagus Untuk mengelola alam semesta Sekarang kita keliru menyikapi alam semesta Nah itu sumber masalahnya itu Dan kita Kesalahan besar manusia hari ini adalah Menjadikan dirinya Tuhan Dia dapat alam Dia merasa yang menguasai alam semesta Kaliwatnya kalau di bukunya Manusia modern hari ini Yang pertama merasa bisa hidup Hanya dengan makan Itu bahasa lain Hidup dengan roti semata Maksudnya apa? Materialistik Ekonomistik Kalian kan itu Seolah-olah hidupmu itu tenteram Kalau kamu punya uang banyak Kalau HPmu terbaru Laptopmu terbaru Kamu dapat pekerjaan Mapan Duit banyak Rumah ada Mobil ada Istri cantik Bayangkanmu kan selalu sukses itu Di materi itu Jadi seolah-olah Itulah target hidup kita Manusia itu yang mapan Punya rumah Punya mobil Pekerjaan mapan Gaji banyak Istri cantik Anak Jadi Mikinnya menurut terus Tidak ada yang lain Kalau kamu dikejar Jawabannya mesti ujungnya ke situ Kuliah pinter Biar apa ya Biar nanti Kumlot Kalau kumlot Nanti Bisa dapat kerjaan muda Kalau kerjaan muda Nanti kan bisa mapan hidupnya Bangun rumah Kawin Menghidupi anak istri Terus di melayunnya Ruluh Hidupmu berhenti di situ Itu Istri hanya hidup Hanya dengan roti saja Nggak anggap hidupmu Terus beres Kamu selalu membayangkan Saat Kalau ada orang punya uang banyak Atau ada koruptor Tertangkap Harutanya sekian miliar Di sita negara Kamu mesti bayangannya Coba uang segitu ya Buat saya Mikirmu kan Kalau saya punya uang Satu miliar Dipinjemi aja lumayan Tak taruh di bank Nanti bunganya Tak ambil Nggak usah kerja Sudah punya uang banyak Mikirmu kan ke situ Targetnya terlalu target Target materi Seolah-olah Dengan roti saja Dengan materi terpenuhi Hidupmu tentera Itu Melecehkan Tuhan Kamu nggak Nanggap Tuhan Itu ada Kamu marah-marah Nipso bilang Kita yang membunuh Tuhan Tapi sebenarnya Kita sejak lama Sudah membunuh Tuhan Tuhan itu Posisinya Kalau drama Itu peran pembantu Kalau pas kamu butuh Kamu minta untuk bantu Tidak aktor utama Aktor utamanya Egomu Egomaterialistikmu Jadi kita yang membunuh Tuhan Dan Gaya hidup kita hari ini Adalah gaya hidup Yang anti-akhirat Anggap Koyo-koyo Sukses di dunia Itu parameter segalanya Sudah Besok nggak ada Kehidupan lagi Itu Hidup anti-akhirat Akhirnya apa Kita mendesakralisasi Semuanya Termasuk diri kita sendiri Bahasa Di bukunya Nasr Dalam masyarakat tradisional Jaman dulu Alam semesta ini Dianggap kayak istrinya Tapi Masyarakat barat Modern Hari ini Mengubahnya Alam tidak jadi istri lagi Tapi jadi PSK nya Jadi Alam itu kayak wanita penghibur kita Kita nikmati Sakkapoit Tanpa tanggung jawab Pokoknya Gimana caranya Kita enak Dari alam itu Itu kan posisinya Kayak WTS Jaman dulu Singkatannya WTS Berarti Kalau laki-laki PTS Ya Iya Oke Perkuruan tinggi swasta Jadi Ah iya Oke Alam kita posisikan As prostitute Kita kuasai Kita selenang-wenangi Ya mesti Wanya rusak Beda kan Kalau sama istri Kalau istri kan Digituin Tapi kan juga Dinafkai Dirawat Lola Karena kalau sama istri Kan ada Merawatnya Ada Kalau kamu susah Aku susah Kan ada begitunya Kalau sama istri Kalau sama prostitute Kan enggak Zaman dulu Tradisional Society Masyarakat dulu Peradaban-peradaban Sebelumnya Memposisikan Alam itu Kayak istri Yang bisa Dimanfaatkan Bisa dinikmati Tapi juga Ditanggung jawabi Ikut tanggung jawab Atas Kesejahteraannya Hari ini Kita enggak Kita nyari Enaknya Saja Itu Problem Besar kita Hari ini Itu Akal kita Akal eksploitatif Pada alam Dulu Orang merasa Aku bagian Dari alam semesta Sekarang Orang Nanggap Aku di atas Alam semesta Akulah penguasa Alam semesta Manusialah Yang menguasai Alam Kalau orang modern Namanya Antroposentris Segalanya Dipusatkan Hanya pada Manusia Itu Ternyata Akarnya Disini Itulah Sumber Nestapa Manusia Modern Jangan Dikira Yang susah Nanti cuma Alam Baliknya Ke manusia Lagi Pasti Kalau Alam ini Habis Ya kalau Istri Kalau Rusak Bisa nyari Lagi Prostitute Bisa nyari Alam Tidak ada Gantinya Kamu mau Nyari Dimana Kalau Alam ini Habis Kamu mau Pindah Kemana Planet Dine Orang Kamu Nyari Di planet Mars Tidak ada Sepak bola Tidak ada Nyari Air Susah Disana Susah Sekarang Jadi Jangan Dikira Prostitute Kamu Bosen Sama Prostitute Ini Nanti Nyari Yang Lain Nisau Itu Kalau Prostitute Tapi Kalau Alam Kalau Sudah Terlanjur Rusak Kamu Nyari Kemana Dan Itulah Nestampamu Hari Ini Kalau Sudah Rusak Mengembalikannya Susah Alam Kalau Sudah Tidak Seimbang Mengembalikannya Susah Dan Lama Korbannya Pasti Banyak Banjir Ya Kan Bencana Bencana Yang Karena Agak Seimbang Karena Kita Tidak Pernah Merawat Kita Hanya Mengeksploitasi Akar Masalahnya Disitu Jadi Tadi Problem Akar Masalah Dan Ini Yang Kita Dewa Dewakan Selama Ini Namanya Sain Sain Modern Itu Tidak Punya Akar Yang Pertama Sain Modern Itu Sekuler Kayak Tadi Dia Tidak Sakral Manusia Menganggap Sain For Sain Kan Ada Jargonnya Sain For Sain Seolah Sain Itu Lepas Dari Nilai Nilai Etis Nilai Spiritual Akhirnya Sain Yang Harusnya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Banyak Yang Malah Kebalikannya Merusak Kualitas Hidup Manusia Karena Sainnya Tidak Punya Nilai Manusia Tiba-tiba Mengembangkan Bom Atom Mengembangkan Virus Mengembangkan Macem-macem Yang nanti Balik Manusia Lagi Jadi Sain Modern Cirinya Apa Canggih Cuma Canggihnya Hanya Di level Rasio Dan Empiris Yang Kedua Sain Modern Alam Digambarkan Mekanistik Kayak Mesin Besar Jadi Alam Hanya Kita Posisikan Alat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hasrat Egois Kita Nah Itu Kritinya Hussein Nasr Itu Sain Itu Alat Untuk Kepentingan Nanti Kalau Kalian Belajar Habermas Belajar Fuku Kan Akan Sangat Terasa Bahwa Ilmu Itu Ternyata Hanya Kita Manfaatkan Untuk Kepentingan Egois Kita Di Balik Itu Selalu Ada Motif Dan Kepentingan Karena Kita Sejak Awal Mengembangkannya Tidak Mempertimbangkan Nilai Kalau Orang Jawa Menyebutnya Sangkan Paranindumati Awal Dan Akhirnya Alam Itu Ada Tidak Sekedal Yang Kamu Lihat Sekarang Segalanya Ada Tujuannya Itu Yang Harus Kita Kejar Cuma Kita Terpesona Dengan Yang Kelihatan Saja Yang Ketiga Yang Rasional Dan Yang Empiris Saja Dari Mana Cara Berfikir Ini Muncul Kalau Mengikuti Sejarahnya Filsafat Itu Warisan Peradaban Barat Awal Khusususnya Yang Direktis Oleh Dekat Cara Berfikir Kartesian Itu Nanti Membagi Dua Ada Subyek Yang Berfikir Dan Ada Objek Yang Difikir Akhirnya Ketika Ada Kata-kata Subyek Arahnya Kan Selalu Subyek Itu Manusia Tidak Pernah Muncul Subyek Itu Yang Tidak Manusia Kalian Bahasa Indonesia Kalau Ngasih Contoh Subyek Objek Predikat Itu Kan Rata-rata Mesti Kalian Positikan Subyek Itu Manusia Bapak Mukul Anjing Ya kan Nggak Tau Anjing Itu Salahnya Apa Pokoknya Dia harus Jadi Objek Subyek Subyek Selalu Bapak Jadi Cara Berpikir Kartesian Serba Subyek Objek Kita Subyek Pengetahuan Objek Kita Subyek Ilmu Objek Kita Subyek Agama Objek Bahkan Kita Subyek Allah Objek Kan Terlalu Begitu Kalau Kalian Belajar Kalam Allah Jadi Objek Perdebatan Allah Itu Levelnya Jadi Objek Jadi Turun Derajat Jadi Alat Permainan Akalnya Manusia Bahasa Kasar Ring Jadi Kritiknya Nasr Ini Gara-gara Modus Keilmuan Kita Sejak Awal Sudah Salah Modus Subyek Objek Dan Ya Exploritasi Alam Jadi Ringkesnya Apa Sain Barat Peradaban Barat Modern Itu Sangat Reduktif Semuanya Direduksi Hanya Ke Level Empiris Dan Bukan Salah Reduksi Itu Bukan Sesuatu Yang Salah Cuma Itu Hanya Sebagian Kecilnya Masih Banyak Khazanah Yang Harus Digali Apa Salah Berfikir Subyek Objek Ya Bener Cuma Itu Hanya Bagian Kecil Dari Modus Berfikir Ada Banyak Khazanah Lain Yang Bisa Digali Dengan Tidak Gaya Subyek Objek Ada Gaya Subyek Subyek Nanti Yang Disarankan Oleh Nasrud Oke Jadi Itu Kelemahan Kita Jadi Jangan Merasa Bangga Jangan Merasa Modern Itu Puncaknya Peradaban Kalau Pakai Kritiknya Nasrud Kita Ikuti Maka Modern Sebenarnya Puncaknya Kekerjilan Manusia Kita Tereduksi Jadi Sempit Sekarang Oke Apalagi Dalam Islam Di Antara Problem Modern Itu Lenyapnya Spiritualitas Dengan Gaya Yang Saya Sebut Di Awal Tadi Spiritualitas Kehilangan Tempat Kalau Kasusnya Islam Tasawuf Menjadi Sesuatu Yang Sangat Elit Sangat Khususus Seolah Olah Tasawuf Itu Dunia Lain Ya Kalau Di TV-TV Acara Dunia Lain Itu kan Arahnya Ke situ Kelenek Kelenek Kebatinan Sufi Itu Mbok Pikir Arahnya Ke situ Bangsanya Orang Kesurupan Nyari Jin Kemudian Jimat Kemudian Arahnya Ke situ Semua Spiritualitas Terbingir Kan Luar Biasa Hasana Batin Kita Ilang Dunia Modern Juga Begitu Spiritualitas Lenyap Bidang Bidang Spiritual Lenyap Kalau Dalam Islam Tasawuf Padahal Untuk Mengatasi Tadi Ranah Besar Yang Ilang Yang Sain Sakra Tadi Adanya Di Spiritualitas Kalau Dalam Islam Ada Di Tasawuf Cuma Tasawuf Hari ini Kita Hancurkan Atas Nama Rasionalitas Atas Nama Formalisme Agama Sehingga Kita Kehilangan Banyak Kalau Ada Orang Ngomong Sufi Sufi Kamu Rasanya Kayak Mendengarkan Dari Masa Lalu Apalagi Ada Karomah Karomah Orang Bisa Jalan Di Atas Air Orang Bisa Terbang Yang Menarik Bukan Itu Kehilangan Visi Besarnya Spiritualitas Apa Menghidupkan Roh Kalau Agama Itu Kayak Jasad Tasawuf Ini Rohaninya Jiwanya Kalau Hari ini Kita Beragama Tanpa Yang Rohani Yang Formalitas Tadi Jadi Kaku Akhirnya Sufisme Ibarat Jiwa Yang Menghidupkan Tubuh Jadi Sufi Itu Jiwanya Dalam Agama Tapi Sering Kita Singkirkan Dengan Alasan Tidak Empiris Tidak Rasional Kadang-kadang Alasannya Tidak Ada Dalilnya Karena Cara Memahami Dalilnya Letter Leb Banyak Lembaga-lembaga Torekot Yang Torekot Itu jumlahnya Banyak Saya Kawatirnya Lama-lama Habis Mungkin Sekarang Yang hidup Tinggal Beberapa Padahal Mungkin Dalam Torekot Torekot Tertentu Ada Kasana Yang Luar Biasa Alian Saya Lihat Yang muda-muda Jarang Peminat Torekot Senangnya Kamu Mendengarkan Ceritanya Wali-wali Pengenmu Langsung Makrifat Langsung Gadap Ya Di levelmu Dalam kapasitasmu Hidupkan Ruhanimu Ya Ya Tidak Wajib Torekot Tapi Yang jelas Hidupkan Ruhanimu Kalau Tidak Keberagamaan Bendera Kayak Sejenis-jenis Itu Tidak Ada Ruhnya Maka Kasihlah Ruh Spiritualitas Tidak 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 Terima kasih.